Halo teman-teman, hari ini kita akan mendalami materi kelas 2, tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat Muatan Bahasa Indonesia Pembelajaran yang pertama, menemukan kosa kata tentang kebersihan taman bermain Kita akan belajar menyebutkan kosa kata tentang kebersihan taman bermain teman-teman Arti kosa kata tersebut dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia Jadi kalau kita sudah menemukan kosa katanya, kita cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia Ayo temukan dan jelaskan kosa kata tentang kebersihan dalam percakapan berikut ini Mei berkata, taman ini sangat nyaman ya, aku suka bermain di sini Komang menjawab, ya Mei, taman ini bersih dan asri Mei menjawab lagi, itu karena ada banyak pepohonan yang membuat udara terasa sejuk Mei melanjutkan percakapannya, kita harus menjaga kebersihan taman ini, Komang Komang menjawab, betul Mei, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan Muatan SPDP, Karya Seni Dua Dimensi Karya Seni Dua Dimensi adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja Yaitu sisi panjang dan sisi lebar Ini sisi panjangnya dan ke atas sisi lebarnya Contoh karya seni dua dimensi adalah gambar atau lukisan Nah ini lukisan Lukisan pelangi, ini adalah karya dua dimensi Ayo sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar berikut Dan ceritakan juga cara membuat gambar tersebut Muatan Matematika Ruas garis pada bangun ruang Bangun ruang juga terdapat ruas garis Ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk Perhatikan bangun ruang berikut ini yang berbentuk kubus ini Di ruang garis pada kubus di samping adalah A, B, ini rusuknya B, C, ini rusuknya C, D, dan A, D Ada juga E, F, F, G, G, H, E, H Ada juga A, E, B, F, B, F ini C, G, I, H, dan D, H Kubus mempunyai 12 ruas garis Perhatikan juga bangun ruang berbentuk balok berikut ini Ini ada kardus Ruang garis pada balok di samping adalah P, H, H, R, R, S, dan P, S Saya cakap T, U, U, V, V, W, T, W, P, T, Q, U, R, V, dan S, W Dan balok mempunyai 12 ruas balok juga Balok ini mempunyai 12 ruas garis Atau rusuk yang sama dengan kubus Seperti tadi ya Muatan Bahasa Indonesia Membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar Yang pertama sebelum melakukan pengamatan Tentukan hal yang ingin kamu amati Yang kedua amatilah gambar Dan catatlah hal-hal yang berkaitan dengan gambar Yang ketiga tuliskan pengamatanmu dengan kalimat yang sederhana Muatan PPKN Pembelajaran yang kedua Permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama Ada banyak olahraga yang memerlukan kerjasama teman-teman Permainan atau olahraga yang memerlukan kerjasama Biasanya dilakukan secara berkelompok Kerjasama ketika bermain merupakan wujud persatuan Permainan yang memerlukan kerjasama contohnya Bentengan, tarik tambang, goblak sodor, dan lomba bagia Dan olahraga yang memerlukan kerjasama Misalnya sepak bola, bola poli, dan bola basket Jadi banyak permainan yang membutuhkan kerjasama Yang membutuhkan persatuan antara anggota timnya Muatan SPDP, karya seni 3 dimensi Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi Yaitu panjang, lebar, dan tinggi Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung, relief, dan guci Seperti gambar berikut ini Guci, gambar di atas ini Adalah benda 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat Selain tanah liat, pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lain Misalnya media alas, pencaputar, atau alat pengukin Matematika menunjukkan rusuk pada bangun ruang Bangun di samping adalah prisma segitiga Ini coklat, bentuknya prisma segitiga Rusuk pada prisma segitiga adalah AB, BC, AT, DE, EF, DF, AD, BE, dan DF Prisma segitiga mempunyai 9 rusuk Bangun di samping adalah bangun limas segi 4 Ini bangunnya ini adalah limas segi 4 Rusuk pada limas segi 4 tersebut adalah AB, BC, CD, AB, AE, BE, CE, dan DE Lima segi 4 mempunyai 8 rusuk Atau ruas garis, punya 8 ruas garis Pembuatan bahasa Indonesia Belajar yang ketiga, membuat laporan pengamatan tentang lingkungan Amatilah gambar dengan bersama Buatlah pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan gambar Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan itu dapat kamu cari tahu jawabannya Rangkailah jawaban dan pertanyaan tersebut menjadi sebuah laporan Kita mengamati, bertanya, cari jawabannya kemudian dirangkai menjadi sebuah laporan Contoh pertanyaan Apa yang terjadi pada gambar berikut ini? Dimana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Dan siapa saja tokoh dalam peristiwa pada gambar? Jadi kita bisa perhatikan ada Tony, Nita, Made Sedang ngapain ya? Kita bermain kelereng Gimana? Di taman? Kapan? Ini sore hari? Dan siapa saja tokohnya? Seorang anak ini, Tony, Nita, dan Made Dan mulailah rangkailah sebuah laporan dalam setiap gambar atau peristiwa di gambar berikut ini Muatan Bahasa Indonesia Pembelajaran yang keempat Menemukan informasi dari teks Langkah-langkah menemukan informasi suatu teks Yang pertama, bacalah dengan seksama Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat Yang ketiga, apabila ada kosa kata yang sulit Bertanyalah kepada guru atau orang tuamu Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang menjadi kunci Jadi ditandai Ini adalah kata kuncinya Yang kelima, tulislah kembali Bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasamu sendiri Pembelajaran yang keempat Muatan SPTP Membuat karya imajinatif dari plastisin Ayo membuat karya imajinatif lagi Kamu dapat membuat prakarya dari bunda luna Kita akan membuat karya imajinatif dari plastisin Ini contohnya kerja Dari plastisin Karya imajinatif Muatan Matematika Mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang Bangun ruang kukus dan balok memiliki 12 rusuk Selain rusuk, terdapat bagian sudut dan sisi bangun ruang Perhatikan gambar bagian-bagian bangun ruang berikut ini Pertama, balok dulu ya Banyak sisi Balok adalah 6 Sisi alas Sisi atas Sisi depan Sisi belakang Sisi kanan Dan sisi kiri Jadi ini Bundunya Memanjang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Banyak rusuknya itu adalah 12 Sudutnya ada 8 Sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sudut-sudut ini Begitu juga pada kukus Banyak sisinya 6 Sama Ini 1, 2, 3, 4 Ini Ini sisi Sisi alas Sisi atas Sisi depan Sisi belakang Sisi kanan Dan sisi kiri Misalnya ini ya E, F, G, H Ini sisi Ataupun A, D, H, E Ini sisi Sisi ada 6 Rusuknya ada 12 Sudutnya ada 8 Jadi kukus ini Sama dengan balok Sudut A Sudut B Ini juga ada Sudut C G, H Sudut-sudutnya 8 Ayo perhatikan Benda berikut ini Berapa banyak sisi Rusuk dan sudutnya Ini bentuknya apa? Balok Kita bisa lihat Sudutnya berapa Isinya berapa Dan turunnya berapa Kemuatan Bahasa Indonesia Menggunakan kosa kata Tentang cara Menjaga kebersihan Tentang Kebersihan tempat bermain Kamu telah Belajari berbagai kosa kata Tentang kebersihan lingkungan Tempat bermain Kosa kata tersebut Dapat digunakan Untuk membuat cerita Dan laporan pengamatan Sikap yang harus dimiliki Agar tercipta persatuan Sikap yang harus dimiliki Agar tercipta persatuan Adalah yang pertama Bekerja sama Mau menerima kekalahan Dengan lapang dada Jadi jangan marah Kalau kalah Harus menerima Yang ketiga Tidak bersikap Mau menang sendiri Yang keempat Gemar menolong teman Yang kesulitan Yang kelima Jujur ketika bermain Yang keenam Mau berbagi Dengan teman-temannya Ayo Kita harus bermain Dengan sportif Inilah raga apa teman-teman Olahraga poli Jadi kita harus sportif Kalau kita kalah Kita terima Kalau kita menang Kita tidak boleh mengecek Kita harus sportif Tidak boleh curang juga Sikap-sikap Yang menemukan persatuan Ini adalah seorang anak Ini adalah anak yang bermain Lompat tali Sikap bukun Saling menghargai Dan saling menghormati Dapat menumbuhkan persatuan Di rukun Saling menghargai Dan menghormati Muatan bahasa Indonesia Membuat laporan sederhana Kosa kata yang sudah kita ketahui Artinya dapat digunakan Untuk membuat laporan sederhana Laporan dibuat dengan Mengamati gambar Membaca teks Atau mengamati secara langsung Laporan dapat disertikan Dalam bentuk karangan Kita lanjutkan Muatan matematika Menentukan banyak rusuk Sisi dan pikir sudut Bangun ruang Perhatikan gambar Bagian-bagian Bangun ruang Berikut ini Ini ada Prisma Seki Tiga Yang pertama Banyak sisinya itu ada lima Misalnya ya A B E D Ini sisi juga Nah sisinya itu Sisi alas Sisi atas Dan tiga Sisi tegak Ini Satu Dua Yang belakang Tiga Empat Lima B E F C Ini sisi juga A C F D Ini juga sisi A B C Juga sisi D E F Ini juga sisi Banyak rusuknya Kita bisa belajar Ada sembilan Yaitu rusuk A B B C A C D E E F D F A D B E Dan C F Banyak Titik sudutnya Titik sudut Titik sudut A B T D E F Ada Enam Teman-teman bisa mulai mengerti ya Tentang banyak rusuk Sisi dan titik sudut Teman-teman harus membedakan Mana yang disebut rusuk Mana yang disebut sisi Dan mana yang disebut titik sudut Selanjut 5 segi 4 Banyak sisinya ada 5 Saya jentung A, B, C, D Ini sisi bawah Atau alas Kemudian 4 sisi tegaknya nih A, B, E B, C, E C, D, E A, D, E Ini ada 5 sisinya Jadi 4 sisi tegak dan sisi alas Banyak rusuknya dikira saya belajar Yaitu ada 8 A, B, B, C, C, D, A, D, A, E, B, E, D, E, D, E Terus teman-teman belajar Tetap semangat Dan jangan lupa jaga kesehatanmu Anak pintar Yes, yes, yes Sampai jumpa Anak pintar 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 Terima kasih.